Halo, perkenalkan nama saya Siti Akumulati. Kali ini saya akan review buku cerita yang berjudul Eino Obir. Buku ini ditulis oleh Mariana Wiesjansen. Diterbitkan pada tahun 2014. Jumlah halamannya ada 24 halaman untuk anak usia 3-7 tahun. Buku ini berbahasa Inggris. Buku ini termasuk jenis kredit-kredit book Familiar Square karena konsep atau tema yang mudah dikenali. Seperti yang tertera dalam sinopsis cerita bahwa ada seorang gadis kecil yang berteman dengan seekor beruang. Dia datang dari jauh-jauh sekali. Yang dimana ia sebut sebagai negeri beruang, makanannya sangat manis dan tanahnya sangat kuas. Ini adalah rumah yang menakjubkan bagi si gadis kecil itu. Dimana sungai-sungai seperti berk mandi dan tidur siang selama berbulan-bulan. Namun sayangnya dia tidak bisa kembali pulang ke rumahnya dan rumah barunya adalah kebun binatang. Berikut ini adalah cerita dari buku Eno Obir, Saya Tau Beruang. Silahkan mendengarkan. Saya Tau Beruang Saya Tau Beruang Penulis Mariana Ruiz Janssen Saya tahu seekor beruang yang datang dari jauh dari tempat yang dia sebut negeri beruang. Dia memberitahu ku bahwa sarapan di sana manis, jalan setepaknya sangat subur, dan sungai itu seperti bak mandi. Tidur siang berlangsung selama berbulan-bulan. Ini yang dia katakan padaku. Beruang itu memberitahu saya bahwa tempat ini sangat menguas dan menakjubkan. Tapi dia tidak bisa kembali ke sana. Nah, itulah mengapa setiap kali saya mengunjunginya. Saya mendengarkan baik-baik saat dia mengingatnya. Hari ini saya punya ide. Yeee! Rasanya sangat puas dan menakjubkan. Jadi, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendengar yang baik adalah teman yang baik untuk kita. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.